Bintang Timnas Poli Putra Indonesia, Hernanda Zulfi, tidak bisa berleha-leha setelah SEA Games 2021 di Vietnam tuntas. Hernanda tercatat pertama kali debut di SEA Games pada edisi 2017. Sejak saat itu, Hernanda langganan Timnas Poli Indonesia di turnamen tersebut. Pemain yang berposisi sebagai middle blocker itu harus mempersiapkan diri menghadapi Liga Vietnam. Nanda, sampah anak krab Hernanda, sudah bersepakat bergabung dengan salah satu tim di Liga Vietnam. Dia mengaku sudah dipanggil manajer dan pelatih kepala tim tersebut ketika makan malam. Dia juga menjadi salah satu pemain yang tidak tergantikan perannya dalam starting permainan skuad pesutan Jeff Siang. Mengatakan dalam kanal Youtube Livko Fotografi, Nanda tidak akan menyianyikan peluang untuk menerima tawaran dari klub luar negeri tersebut. Hal itu juga dimaksudkan untuk menambah pengalamannya. Tentu hal itu menjadi kabar baik karena kemampuan bermain Hernanda sudah di level Asia Tenggara, bukan Indonesia lagi. Perannya tergolong vital karena menjadi andalan dalam mendulang poin lewat smash-smash gilatnya. Middle blocker seperti yang diemban oleh Hernanda Zulfi merupakan posisi yang krusial, mengingat seorang pemain wajib untuk memiliki stamina yang prima. Hal itu juga menjadi alasan tim Vietnam untuk merekrut Nanda. Namun ada hal yang cukup menggelikan ketika Nanda dikontrak klub luar negeri, tapi dia mengaku tidak tahu nama tim yang akan dibelanya. Sebab tim itu menggunakan bahasa Vietnam yang menurutnya hal itu masih sukar untuk dilapalkan atau diingat. Dan berkarir di luar Indonesia akan sangat membantu permainannya gelak. Terima kasih telah menonton!